Hai co-friends, pada soal ini kita ketahui suatu deret Diketahui Sn-nya sama dengan n berpangkat 3 ditambah n Untuk poin A kita akan membuktikan bahwa U4 dikurang U1 ditambah U5 dikurang U2 ditambah U6 dikurang U3 ditambah sekian merupakan sebuah deret aritematika Nah disini kita menggunakan rumus Un sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1 Untuk U4 kita dapat S4 dikurang S3 Didapat untuk S4 sama dengan 4 berpangkat 3 ditambah 4 Untuk S3 adalah 3 berpangkat 3 ditambah 3 Maka didapat U4 sama dengan 4 berpangkat 3 ditambah 4 dikurang 3 berpangkat 3 ditambah 3 sama dengan 38 Selanjutnya untuk U1 didapat S1 itu sama dengan 1 berpangkat 3 ditambah 1 sama dengan 2 Untuk U2 kita dapat itu sama dengan S2 dikurang S1 Maka didapat nilainya sama dengan 2 berpangkat 3 ditambah 2 dikurang dengan S1 sudah kita dapat nilainya adalah 2 Maka didapatkan nilai yakni sama dengan 8 Selanjutnya kita cari untuk U6 yakni S6 dikurang S5 Kita dapatkan untuk S6 yakni sama dengan Kita ganti nilai N sama dengan 6 Maka didapat 6 berpangkat 3 ditambah 6 dikurang 5 berpangkat 3 ditambah 5 Maka kita dapatkan hasil yakni 222 dikurang 130 sama dengan 92 Selanjutnya kita cari untuk U3 yakni S3 dikurang S2 Kita sudah mendapatkan nilai S3 nya adalah Di sini 30 Kemudian S2 nya sudah kita dapat juga bahwa S2 itu sama dengan 10 Maka didapat U3 sama dengan 20 Selanjutnya untuk U5 Yakni sama dengan S5 dikurang S4 Kita dapatkan S5 yakni di sini Itu sama dengan 130 Sedangkan S4 kita dapatkan nilai 4 berpangkat 3 ditambah 4 Yakni sama dengan 68 Kita dapatkan nilai U5 sama dengan 62 Nah selanjutnya Pada poin A yang kita ketahui U4 dikurang U1 ditambah U5 dikurang U2 Ditambah U6 dikurang U3 Akan dibuktikan adalah sebuah direct aritematika Maka kita substitusi nilai yang telah didapatkan Kita dapatkan hasil 36 54 dan 72 Nah karena kita memiliki beda Yang konstan atau nilai bedanya sama Yakni positif 18 Dari suku ke 1 ke 2 Kemudian suku ke 2 ke suku ke 3 Itu juga positif 18 Maka untuk poin A terbukti Bahwa ini merupakan direct aritematika Untuk poin B kita akan menghitung SN, E10, dan U10 Dari direct aritematika pada poin A Kita ketahui Nilai A atau suku pertamanya adalah 36 Dan bedanya adalah positif 18 Maka didapatkan SN sama dengan N per 2 dikali 2 A ditambah N dikurang 1 Dikali B Kita dapatkan SN sama dengan N per 2 2 dikali 36 Ditambah N dikurang 1 Dikali dengan 18 Maka didapatkan Kita tulis saja di sini SN itu sama dengan N per 2 dikali dengan 2 dikali 36 adalah 72 Ditambah 18 N dikurang 18 Maka didapatkan SN sama dengan N per 2 Dikali 72 Dikurang 18 Sama dengan 54 Kemudian ditambah 18 N Maka didapat Yakni kita dapat bagi 2 Dengan 54 Itu bersisa 27 Kemudian dibagi dengan 18 bersisa 9 Maka SN Sama dengan N dikali 27 Ditambah 9 N Nah di sini Kita akan mencari untuk S10 Untuk S10 Kita ganti saja Nilai N sama dengan 10 Maka didapat Yakni 10 dikali 27 Ditambah 9 Dikali 10 Maka didapat S10 sama dengan 10 dikali 27 ditambah 90 Yakni 117 Maka didapatkan Hasil 1170 Untuk U10 Kita dapatkan Yakni S10 Dikurang dengan S9 Kita sudah mendapatkan Nilai S10 Yakni 1170 Untuk S9 Kita dapatkan Nilai Yakni kita ganti Nilai N pada SN Sama dengan 9 Kita dapat 9 Dikali 27 Ditambah 9 Dikali 9 Maka didapatkan Hasil 1170 Dikurang dengan 9 Dikali 27 Ditambah 81 Yakni 108 108 108 108 Dikali 9 Itu sama dengan 972 Maka didapat Hasil U10 Sama dengan 1100 1170 Dikurang dengan 972 Ini sama dengan 198 Sampai jumpa Di pertanyaan Selanjutnya